Hai berjumpa lagi dengan saya Mas Tersanto dari LVK Asama Computer salam sehat semangat dan bahagia pada video kali ini kita akan menyemurnakan membuat kalender pribadi berdasar seri yang sebelumnya prinsipnya setiap pergantian tahun kita senang biasa membutuhkan kalender namun kadang-kadang kita kelupaan karena kesibukan dan segala sesuatu yang lain ternyata kita belum mempunyai kalender bagaimana cara membuatnya secara lebih simple praktis dan tutup poin minimal dalam bulan awal walaupun kita tetap akan membuat dari danuari sampai ke sempurna langkah-langkahnya seperti apa mari kita ikuti sebagai berikut ini nah ini yang kita buat pada seri sebelumnya atau bagian kedua sekarang kita akan membuat bagian ketiga bagian kedua maupun bagian pertama kita butuh gantung kolom misalnya kalender bulan Juli 2022 ini yang saya blog ini dia sangat tergantung dengan kolom yang sebelah namanya yaitu ada kolom Y sampai kolom AM dimana kupasannya setelah kita selesikan di dalam seri yang lalu nah pada seri ketiga ini kita akan membuat ini akan kita adopsi ya supaya tidak tidak perlu membuat layout lagi ini akan saya save as menjadi lanjut tiga oke nah di dalam tayangan ini mulai dari judul ini masih tergantung dengan kolom lain sangat tergantung dari kolom yang tadi sudah kita lihat itu mulai dari kolom Y sampai dengan kolom AM dimana kolom Y sampai kolom AM ini kolom bantu agar jadi seperti ini nanti kalau ganti bulan kita akan berkenan disesuaikan lagi ganti bulan ini setelah pagi ganti tahun juga apalagi ya nah maka pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi agar mulai judul ini otomatis kemudian posisi tanggal sedangkan otomatis bagaimana caranya mari kita kerjakan bersama-sama saja saya supaya asik seperti begini Minggu Senin Selasa sampai Sabtu biasa kemudian mulai kolom sini sampai di sini kita hapus saja kita delete sudah selesai nggak ada apa-apanya disini nah kita harus awali dengan input untuk mengawal itu saya akan mulai dengan misalnya eh tanggal berapa untuk nanti satu bulan berapa nanti coba satu ya tahunnya terserah betang tanggal berapapun nanti kita buat tanggal satu bolehlah kalau mau dirapikan ini boleh jadi tanggal di tanggal di input misalnya satu bulan satu katakan tahun 2023 ini berapa value bentar ini saya skip dulu ya saya pause dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan isinya tanggal bulan dan tahun Oh ya ini tahunnya kok begini ini lagi formatnya masih format bit ini kita kasih format nambah tanpa di simak jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 ini kita buat supaya dia tidak format ini lebih netra jadi dengan isi tanggal bulan dan tahun prinsipnya dia akan dengan bantuan usdin ini dasar-dasarnya seperti yang saya buat nah ini ya ya kita isi ini man kita isi ini D kita isi nah ini kalau kita format date formatnya adalah seperti ini ya format selnya kita buat gaya yang dit ya yang ini laga yang sederhana di informasi ini januari supaya netral ini kita kita buat bahasa Inggris ya karena komputer saya bahasa Inggris kita akan buat tiga singkatan jajah ya jadi format selnya kita atur dalam untuk custom kemudian ini kita buat nah ini jadi satu jam 2003 nah itu langkah pertama ini saya kasih nomor ini atau ini giniasami saya kasih blog begini jadi supaya anda berpikir logis teliti dan kreatif karena saya selalu langkah pertama langkah kedua kita telah mengulik tanggalnya maksudnya yang saya kota-kota ini langkah pertama kita minta di input tanggalnya pulangnya taunya setelah di format itu kita cari harinya harinya apa itu kita boleh dengan mencari hari itu pakai rumus mod ini sudah saya jelaskan di seri 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 second-nya mod dari sini kita bagi itu nilai itu adalah nilai hari nilai hari ini akan akan bertemu di sini ini sudah kita buat pada sebelumnya namanya hari ya kemudian kita buat harinya yaitu dengan termosuk VLockup VLockup hari ini kemudian VLockup hari ini berarti ini tanggal satunya ditetapkan di sini saja ini pasaran supaya nanti kita tidak terjebak-jebaknya untuk yang saya klik ini nanti untuk tanggal dan taruh ke pasarannya nanti saja yang penting tanggalnya ketemu terlebih dulu ini kita kasih VLockup VLockup warna untuk pasaran sementara tidak terlebih dulu sehingga ini ini satu ini kan sudah ketemu minggu minggu pasti setiap kolom ini diisi angka ini satu kemudian otomatis ini kita tinggal urutan saja ini ditambah satu nah baru ini tarik makanan lalu satu set ini kita blok kita blok kita kasih kopi kesini 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 ya ampun Oke jadi gini-gini baris berikutnya itu adalah tanggal terakhir di minggu sebutnya baru ini kita nah setelah ini kita copy Oh yaudah kita hapus jadi ada semi-manual juga ini tanggal udah betul sehingga yang ini kalau ini pasti benar ya itu ini saya kira sangat inspiratif simple sederhana hanya judulnya ini masih Juli ini akan kita ubah sekalian saja kita boleh membuat suatu pengusubantu yaitu di sini kan ada Januari sampai Desember 412 di sini kita in English and Indonesian aja atau kalau mau general ya jenis bahasa Inggris juga boleh aja bahasa Inggris juga boleh aja bahasa Inggris juga boleh yang aja tidak bisa sih tidak bisa bahasa Indonesia karena kompetensi bahasa Inggris nah ini kalau mau ketik manual juga boleh ya ini kurang harusnya lebih ini harus di manual semi-manual Maret ini juga berarti kalau mau pakai mengetik atau ya saya kira lebih effective mengetik ya supaya enggak terlalu banyak mengetik tapi aja ini hanya sekali aja ini C jadi ini hanya sekali untuk ini kemudian ini kita kasih main box kita kasih nama bulan sehingga pada waktu ini ini otomatis ini kita saya saya VLOOKUP 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 dari ini satu atau dari sini juga boleh nggak papa jadi sini bisa saya kemudian tabularinya dalam 9 ini 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 sudah ini 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 tahunnya 2022 sehingga kalender ini kita bisa siasati match and center kita buang saja nanti kita oh match and center boleh boleh nggak papa ya nanti kita sama sehingga kita butuh kotak-kotak ini 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 tersifat kemudian untuk tulisan pulisannya dalam hari 2023 yang kita boleh 2023 ini bersifat number kita boleh sama 2 ini digabung dengan Oh ya ada perintah kalau dari string atau karakter ke nambah tapi kalau nambah ke karakter Ciri khas nambah itu kalau kita paham tata kanan Ciri khas dari nambah itu tata kanan Nah kemudian kalau nambah itu supaya menjadi teks ya itu ada perintah juga teks convert of value to teks teks dari ini formalnya terserah kita nggak jadi ya oke bisa kita siap satu bisa kita atur kalau mau agak teknis aja ya agak praktis lah ini kita ini boleh boleh kalau mau kita boleh atur disini atau disini ya itu sama dengan aja langsung sama dengan tahunnya disiasati sama dengan ini boleh ini otomatis januari 23 ini hanya trik aja supaya kita tidak sudah cukup rumus walaupun nanti saya akan jelaskan juga tentang mana mau mengkonversi angka konteks tapi intinya seperti itu dulu nah ini saya habis ini tahunnya bisa langsung nambah dari sini nah ini nah ini demikian ini pengantar awal nantipun seri selanjutnya untuk bulan kapi kalau bulannya ganti seperti apa begitu dulu minimal kita dapun yang kalian ingin jadi sekali lagi jadi setiap video yang aku harus memberikan itu bertujuan yang utama dan pertama kalau semakin logis semakin equality dan berarti tentang praktis atau simple nya di youtube maupun di google sudah banyak sekali yang praktis-praksis anda tinggal download install beres ya tetapi ini kan bukan itu tujuannya tujuan mas Tersanto memberi pembelajaran ini supaya anda semakin kompeten karena orang-orang yang kompeten itu tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya mas Tersanto dari tetap sehat semangat dan bahagia kami jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih